Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini Masih di daerah Bogor, guys Kali ini kita kunjungan ke tempatnya Kang Deddy Tiga Naga Wah, mantep nih Apa kabar, Kang Deddy? Baik, baik, Om Waduh, suatu kehormatan Saya boleh main ke sini, boleh lihat-lihat Boleh lihat berantakan ya? Sama Kang Yonan, kita ditemenin Teman-teman, iya kan? Kang Yonan ada di sini juga Kita sama-sama mau melihat koleksi yang ada di Tiga Naga Kita lihat semua yang ada Ikan-ikan Rata-rata kalau gue lihat sih, kayaknya ikan-ikan kontes semua nih Ini mata gue udah mulai merah-merah semua nih Udah satu Spesialis kontes ya, Kang Iya, matanya kayaknya udah buram, merah semua nih Nah, sekarang kita mau tanya Kang Deddy Kang Deddy, di sini sendiri udah berapa lama, Kang Deddy? Di sini saya dari 2016 2016? Tiga Naga-nya 2016 apa Kang Deddy-nya? Oh, tiga Naga-nya 2019 Oh, tiga Naga 2019, Kang Deddy dari 2016 Iya Oh, kalau ikan saya dari 2012 Oh, ikannya mulai ikannya dari 2012 2012 Oh, baru masuk ke PT, serius gitu di 2016 Di 2016, udah baru mulai jualan 2012 tuh masih suka rawat-awat hobi Oh Ada yang tawar Iseng-iseng kan, misalkan kayak Saudara Ikannya tuker deh sama motor gue Oh, gak mau Jangan motor, mobil aja gak gue tuker Sangat ditanya sama Arwana tuh Oh, berarti berawal dari cinta juga nih Cinta Cinta Kang Yonan dah ya Berawal dari hobi, cinta Satu linting kemarin Oh, satu linting awalnya ya Wih, mantep Kemarin kita udah denger kan Nanti kita kasih link di sini Yang kita ngobrol-ngobrol sama Kang Yonan Kali ini, ini ceritanya hampir mirip-mirip juga nih Kalau mau dikulik mungkin ya Iya Mirip-mirip Mirip ya Mirip ya Oke, Kang Yonan berarti Eh, Kang Deddy dari 2019 Serius gluten di tiga naganya Iya Oh, sampai sekarang nih Sampai sekarang Nah, kalau boleh tahu Kang Deddy Di sini sendiri Stok ada berapa? Semua total 120 ekor 120 ekor Mantep ya Boleh gak Kang Deddy Kita sambil jalan dikit-dikit Kasih tahu kita nih Stok-stok yang ada Mulai dari sini Yang kelihatan dulu nih Ini yang menarik nih Nah Ini size apa nih Kang Deddy? Ini XL ya Ini XL ya Size kurang lebih di berapa Kang Deddy? 65 cm nih 65 cm ya 63-65 cm ini Gede banget ya Nah, rencana memang kita ngurapin Si ini baru angkat dari kolam Ini baru angkat kolam Baru angkat kolam Oh iya Si siripnya masih ini ya Masih robek-robek Serunya rawat ikan XL itu Kita awal itu rapiin Oh Baru nanti setelah rapi Stabil Ke program Tapi ngeliatnya enak ya Kayaknya Elegannya kelihatan ya Beda sama ikan yang agak SES-SES kecil ya Saya Biasanya gini nih Kalau memang hobis Awal-awal pasti belinya ikan kecil Oh Pengen punya ya Tapi setelah dia ikan udah besar Buat rawat ikan kecil lagi Males ya Males Rata-rata Sekalinya mau beli baru Pasti yang besar Jarang balik lagi kayak kecil Sekali beli harus yang gede-gede Ini nih Ini yang mau kita kirim nih Oh ini Agak-agak apa ya Enggak ada lampu ya Lagi kita akakan gini Iya gapapa Enggak apa-apa Santai Kang Ini mau kirim ke Singapura nih Oh ini Ini kirim ke Singapura Kakan Banyak Oke Ada apa lagi nih Ini saya ngeliat Yang ini agak Menarik nih Merahnya nih Ini samurai nih Ini Waduh iya gila Ini mantep nih Ini masuk size apa nih Kang Dia M Jadi masih di 44 cm Oh ini 44 cm Iya 44 cm Wah Mantep ya Ini masuk kelas M nih Masuk kelas M Ini udah pernah ikut kontes belum nih Kang Belum 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 pernah Oh ini berarti lagi dipersiapin nih Ya mudah-mudahan dia diprogress Terus bisa diajak dia sama lah Kalau diprogress warnanya belum terlalu cerah juga Kita Soalnya kalau M itu udah ada warna sih ya Oh M Penilaiannya warna udah ada Oh udah mainnya ke warna ya Anatomy warna Berimbang dia Tapi lebih penilaian tingginya apa Warna atau Imbang-imbang Oh sama-sama 50-50 lah ya 50-50 dah Berarti anatominya juga dapet Warnanya juga harus udah nyala juga Biar kata ini anatomi Bagus dari depan ke tengah Ke belakangnya agak kurang Dia agak menipis Nah makanya kita harus Di menonjolkan di warnanya Biar bisa menolong anatomi yang kurang Oke 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 Bisa biar ada poin Warnanya tetus Oh warnanya plus Walaupun anatomi agak kurang dikit Ketutup Tutup Oh gitu Jadi Kita udah dapet bocoran nih Kalau kita mau ikut kontes Strategi lah intinya Strategi Ada feeling-feeling Iya 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 Jadi berkat sering kalah Uduh Sering kalah Masa iya Dukung tuh sering kalah Yonan tau lah Sekarang kalau kita lihat Beredar nih Berkibarnya benderanya Tiga naga Tinggal kita tunggu Kamionan ini ya Mungkin gini Lagi apanya Udah gamayan Udah gamayan Bisa Sampai santai Dia yang supply kita Wah Ini dia bos Sampai Ke rumah dia Bisa dibawa nih Duan Ini kita bingung nih Mana yang bos Mana yang apa Saling tunjuk-tunjuk Ayo kang Ada apa lagi nih kang Ini semi king nih Oh ini semi king Nah kalau semi king itu Sama SB bedanya apa ya kang ya Kalau SB dia lebih pendek Oh SB badan pendek Kalau king itu badan normal King enggak Kalau king itu badan kotak Dia ada patah ya kotak Kalau SB dia rata-rata bunet Pendek Oh oke 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 Oh berarti dari kepala Pungguk ini Naik Langsung sama badan kotak Lurus gitu Kalau ini kan Nggak patah dia Cuma naik punduknya Di atas normal Kalau bahasa kita-kita ini Ya bilang semi king Kalau SB Bodinya emang pendek Pendek Kan soft dia pendek kan Iya 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 Oke coba nih Lihat nih guys Ini semi king Agak butek ya air ya Ini soalnya Baru ganti media Kemaren kan Jadi baru bongkar Keganggu lah Oh Yang media udah matur Jadi agak butek deh Segini aja butek Gimana bening ya kang Terus ini Apa nih kang Nah ini Yang kita mau siapin Nanti di Jogja ini Ini turun Jogja nih Turun Jogja Bulan Mei ya kang Iya bulan Mei Oke ini ikut di kelas apa kang ini kang Ini jatuhnya udah kelas L Oh ini masuk kelas L Nah dia Kalau Jogja itu kan Kalau nggak salah CC 50 ke atas Sudah dimasukin L Ini bakal diadu Sama ukuran-ukuran XL Oh iya gede-gede dong Berarti dong lawannya ya Iya gede-gede lawannya Mana Ya ini Kalau diberang kata Ekor Kipas Kerang ini Oh ini kategorinya kang Kerang Keras dia Beda dengan yang sebelah kan Dia tulang-tulangnya agak tipis Ini tulang-tulangnya gede dia Walaupun masih agak recovery Kemarin Oh iya lebar-lebarnya juga beda ya Betul Dia ada tulangnya lebih keras ya Lebih menonjol gitu kan Bermotif Mantap Lebih sadis lagi ya Oke kang Kita lanjut nih kang Ini masih progres lagi Oh ini progres Oke ini progres Progresnya begini nih Ini sempet merah dia Oke terus Terus gak lama dia sakit Stop tanning dropnya habis bener Oh Jadi jangan takut sih ya Kalau memang ikan Yang udah yang kita merah Dia pas ketemu drop habisnya Gak usah takut Nanti balik lagi Nanti balik lagi Oh berarti dia pulihin badan dia dulu Enak Baru dia ke ini lagi ya Nyala lagi ya Lagi Oh tadinya Udah ngeblok nih kang Ngeblok enggak Cuman warnanya lebih kontras lah Oh lebih nyala Ini pucet ya Ini udah mulai agak nyala dia Oh berarti tinggal dia sehatin badan Balik lagi kita tanning Naiknya Oh naik lagi Biasanya cepet Enggak lama Karena memang dari awal dia udah merah Dia sebenernya udah ada buka arsirannya Udah ada kelihatan sih Cuman emang Mulai agak pudar-pudar gitu ya Ini mantep nih kang Oke kang Mana lagi yang mau diturunin nih kang Kalau ini kayaknya udah gak turun lagi dia Oh ini udah Udah mau kirim Tapi turun-turun Turun di Singapura Oh Biasanya kalau turun Singapura Enggak pulang Indo dia nih kang Memang pulang Singapura Ini yang terus ya Bertahan ya juara Iya ini juara setiap kontes gak pernah kalah Oh ini setiap kontes Gak pernah kalah Di kelas apa kang? Di kelas L biasanya Oh Cuman kemarin kelahir di Indodragon Saya adu di kelas XL Oh disengaja masukin atau emang Sengaja saya masukin Oh Karena kan saya kan XL itu kemarin tuh bawa 4 ekor Oh Jadi dari 4 itu Ini rapih ikannya Cuman belum dominan buat ukuran Iya Tergolong rapi Saya bawa Buat jaga ikan yang lain Kan ikan yang lain kadang ada recovery Oh Cuman buat XL itu Ada minus sedikit Gak rapi sedikit itu masih lebih di toleransi Dibanding ikan ukuran M atau S Oh Karena buat membesarkan ikan dengan rapi mulus itu susahnya menampun Oh gitu Oh karena udah dewasa ya kalau boleh dibilang ya Sekalinya dia copot sisik pun bisa 8 bulan ataupun 1 tahun Masa iya? 4 bulan dia tumbuh Menyambahkan warnanya lama Oh iya bener Lama dia Bener-bener Kalau sisiknya mah udah ada Sisik udah ada Cuman warnanya belang Gitu Ya ini sih mantep ini Sekalinya dia ada patah lah Ada apa Ngecopree lebih lama Iya Warnanya bersih ya Ah warnanya bersih betul Iya merahnya Kayaknya kalau saya lihat nih Kang Gak tau bener atau gak Coba ya dikoreksi ya Tiap warna ikan Merahnya beda-beda Bener Kak Betul Gak semua sama ya Betul Walaupun treatmentnya sama Tandingnya sama semua Merahnya hasilnya beda-beda ya Jadi Kalau ini agak Nyalah nih kayaknya Iya nyala Jadi ada bakat warna ya Bahasanya tuh ada grade A, grade B, grade C Oh Atau chili, blot, papaya Oh Merahnya seperti itu Jadi Kontras warna semua berbeda Oh genetiknya Genetiknya Iya 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 Jadi sih merahnya beda dari yang lain ya Kalau ini kayaknya Lebih cool Iya lebih terang banget gitu Kayaknya Ini udah saya stock tanning tuh Semenjak saya renov ini Satu bulan Gak ada drop ya Oh ini semenjak di renov Nah Oh ini stop Stop Gak ada stop Gak ada drop buat ikan ini nih Oh Karena yang tergolong ikan bakat warnanya Di atas rata Iya iya Kalau kita dengar-karena kan Nanti kalau udah kita mulai stop tanning Warnanya agak turun gitu ya Terus ini kita lagi sering pindah-pindah Dia stabil Ini apa? Seribu satu lho Iya betul Seribu satu Ikan ini nih Kalau ikan banyak Tapi yang bakat warna menonjol tuh seribu satu Bakat warna menonjol Gak semua ikan di saya kan merah-merah juga Iya Ada yang saya tanning satu tahun dua tahun gak merah-merah Oh Ada yang tanning enam bulan doang Berarti genetik juga ya Mengaruh ya Genetik mengaruh Oke Kang Ada apa lagi yang spesial Kang Coba Kang Nah ini kan juga nih baru Angkat dari kolam juga Oh ini Ini ikan Angkat kolam Oh sama nih Saya saya kurang lebih ya Belum pernah tanning Belum pernah Merahnya udah ini ya Ini warnanya bakal Gak berada jauh sama ini Oh Bersih ntar warna ini Iya iya Badan ini lebih gede ya Ini lebih besar dari yang tadi Kalau yang tadi kan dia lebar Nah ini size-nya masih berapa? 60 berapa nih? 65-67 lah ini 67 ya Lebih berotot ya kayaknya badannya ini ya Iya dia lebih gede dia Kalau lebar lebih lebar tadi ya Iya lebar Tapi dia lebih apa ya Tebel Tebel Iya tebel Lebih tebel ya Kalau kalian lihat dari atas tebel banget Mantep Kang Oke Kang Ayo Sekarang kita masuk ke Ini nih Kang Ke dalam Dalam nih ya Kayaknya dalam spesial semua nih Kayaknya nih Pakai telur nih Bahwa dalam tuh ikan bahan lah Oh Nah Ini sebenarnya ikan kesayangan saya yang ini nih Ini? Yang 11 Namanya Oksi Kenapa Kang? Sama nih Bakat warnanya metalliknya berbeda Jarang Jarang metallik kayak begini Gen warnanya? Ini karena abis operasi Inksang kemarin Lendirnya sempat copot Badannya metallik ya? Metallik Metallik Atas kepalanya sampe merah Iya ya Ini bisa puluh ke atas ya Warnanya Ngebloknya? Ngebloknya Yang ini nih Ini mantep nih ya Saya suka Iya silbernya beda ya Speknya juga enak ini karena lagi memang Lagi gak performa lagi gak oke lah Biasanya kalau lagi oke galak banget Ini kan Kita deketin kayak gini aja dia lawan Lawan ya Oh ini karena abis operasi ya kemarin ya Ini kepalanya nih Tuh kelihatan kan? Iya 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 Dari semua ikan ini gak ada yang kayak gini Kepalanya merah Iya Yang terkepala kepalanya Masih ada hitam atau hijau-hijau gitu ya Ini kepala kepalanya Oh ini penerus yang tadi nih kayaknya nih Beda dia warnanya dengan yang itu pastinya Oh Dia lebih sending Lebih nyala malah ini Iya ya silvernya Kayak apa ya gitu ya Beda ya Terang gitu ya Terang Ya butuh banyak kesabaran Sampai Gak semudah membalikkan kelapa ke tangan Makanya mau sedikit curi-curi ilmu Belajar sama Kang Lady Ini Ya Kang ada Apa lagi yang spesial nih Kang Yang bisa dikasih lihat ke teman-teman nih Kang Sebenarnya sih banyak sih ikan sayur soalnya ya Ikan sayur apa tuh ikan sayur tuh Ikan biasa Gak ada yang spesial Gak ada yang spesial Oke sekarang ngobrol dikit Kang Kalau misalnya dari teman-teman kita semua nih Penasaran Pengen tau stok Kang Daddy itu Seperti apa Dan biasanya yang siap dijual itu Ada linknya atau apanya gak Oh ada Apa Kang linknya Kang Bisa ke Siti Tiga Naga Atau saya kan mainnya bertiga juga kan Ada Donny Haderet Sama Duaik Dastan Oke nanti kita cantumin disini ya guys ya Dan saya sendiri Deddy lah Iya Kalau penasaran Bisa cek Mungkin ada Instagramnya Atau ada Facebooknya Ada Facebooknya Youtubenya juga ada gak Kang? Youtube saya gak ada Oh Oke nanti ada Facebook Kita cantumin disini ya Buat lo orang yang mungkin penasaran Mau ngeliat stok-stoknya Kang Deddy Ada apa aja Nanti bisa liat Koleksinya ada apa aja Kalau emang nanti ini cocok Bisa contact Kang Deddy langsung Siap Kebetulan Kang Deddy siap bantu Untuk pilihan yang the best buat kalian Oke Nah sekarang kita mau tanya nih Kang Kang Deddy Selama ikut kontes Yang paling mengesankan dimana Kang? Semua event saya terkesan sih ya Terkesan? Haa Maksudnya yang paling wow gitu Boleh gak bagi cerita sedikit nih? Yang paling terkesan sih lagi itu Aci Pertama kali saya menang kontes di Aci Karena pertama kali menang kontes itu sesuatu banget Oh Tidak berharap apa ya Tidak berharap lebih gitu kan Tahun berapa Kang? Masuk nominasi pun 2018 Eh 17 17 Oh pertama kali menang Ukat piala nih Nah iya Oke Nanti kita liat Kangnya pialanya kalau boleh ya Pialanya sudah dioper Oh Jadi kalau beli ikan doara Pialanya dikasih Pialanya dikasih Oke Nanti kalau gitu yang ada aja kita tampilin Oh berarti 2017 Kang Deddy pertama kali ngangkat piala Iya Itu terkesan banget tuh Terkesan banget Semenjak itu Semenjak itu ke depannya Terus-terusan ngangkat piala Kayak gimana ya Vila didapat Awalnya tuh bingung kita mau kontes Salah ikan kita dimana ya Gak menang-menang Gak menang-menang Penasaran Penasaran Terus kita bandingin sama ikan yang menang Dan kita banyak tanya Iya Banyak tanya sama senior kan Cerewet lah gitu insinnya Iya oke Jadi kalah itu kita harus cerewet Cerewetnya cerewet buat belajar ya Iya iya Bukan cerewet Ikan gue sama aja Bukan komplen Bukan komplen lah Tapi pengen tau Oh kita salahnya dimana Jadi kita bisa perbaiki gitu Betul Obrawal dari situ Tanya-tanya aja Begitu tau klik Langsung mulus datu ya Betul Jadi anggap lah Kita punya ikan 35 cm buat aduk es Yang satu overallnya bagus Gaya berenang bagus Speknya oke lah Di atas terata-ata gitu kan Yang satu merahnya menonjol Tapi dia biasa aja Iya Kita kan pikirin dulu kan Wah ini merah nih Kecing-kecil merah Kita bawa Malah itu kalah Oh bisa begitu ya Karena memang Tapi speknya biasa Ada yang ini Warnanya dapet Speknya dapet Warnanya cukup Speknya enak Nah kira-kira jangan salah pilih ikan lah Kita ada rasa lah Oke siap Kang Deddy Mantep nih Banyak ilmu yang kita dapet Next Kalau boleh Kang Deddy ya Kita banyak-banyak belajar Sama-sama kita daya Kalau di kontes-kontes Semoga kita bisa ikutin jejaknya Amin Semakin banyak Semakin seru loh Asli Masa iya Seru Jadi kita jadi apa ya Memacu Ini banyak orang-orang baru nih Kita jangan Kita harus lari terus Jadi seru kan Benar-benar Seru-seru Nanti kita kulik lagi guys Nanti kita lihat-lihat lagi Apa yang ada sama Kang Deddy Oke Kang Deddy Thank you Sudah mulai ngobrol-ngobrol Sudah mulai Gak apa-apa Disini Kang Mantep Kang Kita sambil lihat ikan Sambil nikmatin Iya Oke guys Sampai sini Kita Kongko-kongko nih Bicara-bicara Cari ilmu Amat Kang Deddy Biar kedepannya kita bisa Ngikutin jejaknya Kang Deddy Oke sampai sini Terus Dukung kita guys Subscribe, like, komen, share Ke teman-teman kalian Biar kita terus semangat Bikin konten Bersama Sivi Tiga naga Kang Deddy Oke Gas Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya